Pendekar Kidal Jilid 7. Mereka tambat kuda di ujung tembok ke sana, lalu melompat ke dalam lewat pagar tembok, setelah menyusur pekarangan dan sampai di ruang tengah. Biara Marga Ong ini agaknya dari keluarga besar dan bangsawan, keadaan di sini terawat bersih dan teratur. Kun Gi ini milih tempat sebelah kanan, duduk di lantai terus mulai samadhi, betapapun Pui Ji Ping adalah anak perempuan, nyalinya rada kecil, dia duduk dekat Kun Gi. Karena iseng Pui Ji Ping ajak bicara terus untuk menghilangkan lelah, sebaliknya Ling Kun Gi merasa sebal, katanya, adik jangan banyak bicara, lekaslah samadhi mengembalikan semangat dan tenaga dalam dua hari ini mungkin bisa menyusul si mati satu lagi. Gerak-gerik mereka begini misterius, ingin ku tahu barang apa yang mereka bawa itu? Lo si mati satu kan sudah meninggal. Tidak yang mati itu picak mati kiri, yang sekarang ini picak mati kanannya. Pui Ji Ping ketarik, katanya, kenapa mereka selalu menugaskan si mati satu untuk tugas pengantar barang ini? Kuduga pasti ada rahasia apa di balik persoalan ini. Kun Gi tidak bersuara, selincah kucing tiba diami lompat berdiri, desisnya lirih, SSST, ada orang datang, lekas sembunyi. Hakikatnya Pui Ji Ping tidak dengar apa, baru tidak akan tanya, mendadak Kun Gi menghardik tertahan, lekas naik, lengan Ji Ping dipegang terus dibawa lompat ke atas dan hingga dibelandar, katanya lirih, lekas sembunyi di belakang figura. Lengan dipegang orang, terasa badan mumbul seringan asap tahu sudah menyelingap ke belakang figura besar. Kejadian terlalu mendadak dan berlangsung amat cepat, jantung Ji Ping sa MPAI berdepak keras. Belum lama mereka sembunyi di belakang figura, betul juga di luar pekarangan sudah terdengar suara percakapan orang dan langkahnya yang mendatangi. Terdengar seorang berkata dengan suara serak, silakan si O Heng rupanya setiba di ruang tengah mereka saling mim persilakan masuk lebih dulu. Maka terdengar pula suara tawa lantang, seorang lagi berkata, Un Jiko kenapa sungkan padaku, lenyap suaranya, tampak muncul dua orang berjajar masuk ke dala M. Betapapun tempat figura sempit, terpaksa nona pui harus mendekam dan bersentuhan badan dengan lingkung Ki, baru pertama kali ini dalam hidupnya berada dalam pelukan laki. Kedua orang di bawah sudah dekat, maka dia tidak berani berseru sedikitpun. Yang terang jantungnya berdebur seperti ombaka mengamuk pikirannya melayang entah kemana. Walau mencium bau harum dan bau badan anak perawan yang mima bukan, tapi perhatian lingkung ditumplek ke bawah pada dua orang yang baru datang, maka pikirannya tidak menjadi linglung. Malam gelap tapi dia dapat melihat jelas kedua orang di bawah, yang di sebelah kiri kira berusia tahun 1950-an, mengenakan jubah panjang warna hijau kebiruan, mengenakan topi blu deru warna hitam, sepatunya berlapis kulit tebal, 5 jay ur jenggot hitam menjuntai turun menghiasi dadanya orang di sebelah kanan berpakaian panjang warna kuning ke laem, mengenakan ikat pinggang sutera merah, wajahnya kering cerah, tulang pipinya menonjol, sudah cukup tua juga, perawakannya agak pendek. Orang kedua ini pernah dilihat oleh lingkung Ki, dia adalah pamen kedua nona Unhoan Kun, yaitu Unit Kiau dari Ling Laem. Tiba didengarnya Unit Kiau bersuara heran, katanya dengan suara serak, tiada orang di sini, kenapa di luar ada dua ekor kuda? Lalu di sampingnya tertawa lebar, katanya, keluarga Ong Li In Hian Kip ini sebetulnya adalah keluarga bangsawan Sukubong, rumah abu ini adalah tempat umum, menembat kuda di luar adalah biasa, kenapa Un Jiko curiga segala? Unit Kiau Manggut. Dari belakang kedua orang melangkah masuk pula seorang pemuda berpakaian warna kuning, Ling Kun Gi juga mengenalnya, dia adalah Kim Hoan Lyoklong Siao Kijing. Miliat pemuda ini Ling Kun Gi lantas menduga bahwa orang tua, yang mengiringi Unit Kiau pasti bapaknya, yaitu Kim Hoan S.I. Angkot Siao Hangkeng. Di belakang Siao Kijing ikut pula dua pembantu rumah tangganya, saat mana Lilin sudah dinyalakan di dalam ruangan, keadaan semula gelap kini menjadi terang-benerang. Kun Gi berdua yang mendekam di belakang figura T.I. tak berani mengintip keluar pula. Terdengar laki wajah merah itu berkata, bukankah Un Jiko juga mengundang Tong Tian Ong, kapan dia tiba? Ya, sebelum Siao Te Kemari sudah kusuruh mengirim surat kepada Tong Tian Ong, dia sudah setuju untuk membantu, dua hari yang lalu ada orang pernah melihat dia muncul di sekitar Pohyang. Aneh, kalau dua hari yang lalu dia sudah tiba di Pohyang, sepantasnya dia sudah mengadakan kontak dengan kita, kata si muka merah. Kun Gi Mimbatin, Tong Tian Ong yang mereka bicarakan ini mungkin adalah Tong Pi, Tian Ong? Tanda petik. Siao Te juga merasa heran, sepanjang jalan ini kita sudah memberikan tanda petunjuk seharusnya dia sudah melihatnya. Sambil mengelus jenggot, laki muka merah berkata pula, watak Tong Tian Ong terlalu berangasan, mungkin terjadi apa di tengah jalan? Wataknya memang kasar, tapi bekal kepandayanya cukup tinggi, jarang ada tandingannya dibueng, mana mungkin terjadi apa atas dirinya kata Un It Kiao tertawa. Sukar dikatakan, kata laki muka merah, sepanjang jalan ini kutemukan Kim Ting Kim Ketai, itu ketua murid preman Siao Lin B juga telah datang ke Tai Ho. Demikian pula Lo Se M dan Lo Chit dari keluarga Tong Di Su Juan juga ada di sekitar sini. Betul, kecuali itu ingin ku beritahukan kepada Siao Heng bahwa masih ada pula beberapa kelompok orang yang patut diperhatikan. Siapakah yang Un Jiko maksudkan? Kelompok pertama adalah dua orang majikan dan pembantunya, majikannya berusia limaan berjubah biru, mirip anak orang berada, pembantunya memakai lengan besi, ilmu silatnya tinggi, sejak dari Kei Hang kedua orang ini terus menguntit kemari. Laki muka merah tampak prihatin, tanyanya, adakah orang yang pernah menyaksikan kepandayan pembantunya itu? Anak sendiri pernah menyaksikan, teimbrung Siao Kijing. Kiranya dia benar adalah Kia Em Hoan Xiangkot, ahli pedang dan gelang, Siao Hang Kang, demikian batin lingkungi. Kau sendiri melihat dia bergebrak tanyasi muka merah. Siao Kijing menerangkan, beberapa hari yang lalu, anak melihat dia merobohkan murid preman Siao Lim hanya dalam sekali gebrak saja. Kepandayan murid Siao Lim ada yang kuat dan yang lemah, kalau padri agak lumayan, murid preman kebanyakan adalah anak orang berada. Kelu MPOK kedua adalah seorang muda berusia likuran tahun, bernama Ling Kun Ki, dia pun menguntit sejak dari Kei Hang, kadang muncul tiba lenyap. Dia mengaku sebagai murid Hoan Jiu Jilai, dari gerak gerik dan kepandayanya kelihatan memang tidak salah. Terbelalak matis Yau Hang Kang, katanya, Hoan Jiu Jilai juga sudah terima murid. Kelu MPOK ketiga muncul di sekitar sacap, libat, kelihatan seperti keluarga pejabat, kabarnya majikannya orang perempuan, tapi pengikutnya semua berkepandayan tinggi, gerak geriknya juga main sembunyi, sampai sekarang Siao Temasi menkari jejak mereka, anak buah yang bertugas menyelidiki ternyata tiada yang kembali, semua lenyap tanpa keruan paran. Siao Hang Kang berpikir sejenak, katanya, Unjiko tidak tahu asal-usul kelompok terakhir ini. Laporan ku dapat dari dua pembantuku di sacap, libat, hanya begitu saja laporan Mirka, Sahutun Itkiau. Agaknya kerama ion bakal terjadi, dari beberapa kelompok itu, ku kira kita harus mengadakan kontak dengan pihak keluarga Tong dari Suan, Sampai di sini dia termenung, lalu menembahkan, orang Siao Lin juga terjun ke dalam kancah keramaian ini. Mungkin, terak, tiba terdengar suara seseorang melompati pagar tembok dan turun di tengah pekarangan. Siapa bentak Unjiko sambil langkat kepala. Wampu akan keluar mi liatnya ujar Kim, Hoan Liu Kelong Siao Kijing. Dengan langkah lebar dia berlari keluar. Kejap lain tampaknya dia sudah kembali, di belakangnya mengintil seorang laki baju abu. Unlok, seru Unjiko segera, apa yang telah kau temukan? Laki baju abu yang bernama Unlok segera memberi hormat. Katanya, lapor Ji Cheng Chu, di sekitar Mato Kip Hamba menemukan tanda rahasia tinggalan Tong Tian O. N. G. Gambar apa yang dia tinggalkan tanya Unjiko. Tanda gambar itu diukir pada sebatang pohon di pinggir jalan, hamba pernah mendengar penjelasan Ji Cheng Chu, maka mengenalnya, kini hamba telah mengupas kulit pohon itu dan ku bawa pulang, dengan hati lalu dia keluarkan seketing kulit pohon. Menerima kulit pohon, hanya sekilas pandang air muka unit Kiyo lantas berubah, katanya dengan terbelalak, di mana kau menemukan gambar ini? Di sebuah persimpangan jalan di dekat Ma, Tau Kip, menjurus ke mana persimpangan jalan itu simpang jalan itu menuju ke Saem Kaksi. Keterangan apa yang dibubuhkan pada tanda gambar ini tanya Siao Hang Keng. Inilah tanda gawat bahwa dia mengikuti seseorang, mungkin seorang musuh tangguh, dia memberitahu kepadaku untuk segera menyusulnya. Siao te sependapat dengan Siao Heng, kata unit Kiyo, segera dia mengulap tangan kepada Un Lok katanya, tunjukkan jalannya. Un Lok mengiakan, cepat dia berjalan pergi, unit Kiyo dan Siao Hang Keng lantas beranjak keluar. Cepat sekali rombongan Mirka sudah pergi jauh. Mereka sudah pergi, mari turun, kata Pui Jeping. Setelah turun di bawah dia mengebut pakaian Mi membersihkan kotoran yang Mi lekat di pakaiannya, katanya, To'ako, perlukah kita menguntik mereka? Kita punya urusan sendiri, peduli dengan urusan mereka, lebih baik istirahat, besok pagi menempuh perjalanan lagi. Pui Jeping tidak banyak bicara pula, mereka kembali ke tempat semula, duduk sama di sampai pagi hari. Belum sinar surya menongo L keluar mereka sudah melanjutkan perjalanan jalan raya ini langsung menuju ke Liyuan, Di sepanjang jalan ini memang ada tanda peninggalan Kim Ketai, mereka terus bedal kuda sampai hari menjelang lohor baru tiba di Liyuan. Di luar kota Liyuan Kun Gi menemukan tanda peninggalan Kim Ketai pula, arahnya seperti menuju ke Sok Seng, maka mereka makan ala kadarnya di luar kota terus menempuh perjalanan pula. Sore hari sampai di Tosip di sini Mirka tidak menemukan tanda peninggalan Kim Ketai. Pui Jeping mengusulkan untuk langsung ke Sok Seng, mungkin Kim Ketai sudah menunggu di sana. Tapi lain pendapat Liyuan Kun Gi, kalau Kim Ketai pergi ke Sok Seng pasti dia meninggalkan tanda yang menjurus ke sana, di Tosip mereka sudah tidak menemukan tanda lagi, itu berarti kemungkinan Kim Loyacu menemukan apa di sini sehingga tidak sempat meninggalkan tanda dan tak mungkin menuju ke Sok Seng. Lalu bagaimana menurut pendapat toa kotanya Pui Jeping? Kau kenal jelas keadaan di sekitar sini? Aku tahu, dari sini ke Teimur menuju ke jauh, oh, ke selatan ke Sok Seng, ke utara pergi ke Hoaji Kang, Bongkah Kang, langsung ke Hapui. Pengah mereka bicara, tiba didengarnya suara tapal kuda berdetak suaranya ringan dan cepat. Waktu mereka berpaling, tampak dari arah utara sana membeda lari seekor keledai, di punggung keledai bercokol seorang tua berbaju hijau dan celana panjang kuning luntur, badan terbungkuk, metu, terpejam, dia biarkan saja keledainya lari sesukanya. Sekilas lingkungi pandang orang tua itu tanpa memperhatikan lebih lanjut. Tak terduga pada saat dia memandang orang, entah sengaja atau tidak orang tua itu pun melirik sekejap ke arah mereka. Betapa tajam pandangan metu kungi, sekilas saja terasa olehnya kedua biji metu yang melirik itu hanya sebelah kiri yang bercahaya. Hanya metu kiri yang bercahaya, bukankah itu berarti metu kanannya picak? Mendadak tergerak hati lingkungi, dilihatnya orang tua itu menuju ke sokseng, maka dia berkata kepada Pui Ji Ping, Dik, hari sudah petang, kita harus lekas masuk kota, kalau terlambat pintu kota mungkin ditutup, sembari bicara dia memberi kedipan metu kepada Pui Ji Ping. Ji Ping merasa heran, tapi dia tahu diri, tanyanya lirih, memang benar, kendali dia tarik ke kiri sehingga kudanya jalan merendeng lebih dekat dengan suara lebih lirih. Dia bertanya pula, siapakah dia? Tau aku mengenalnya? Kukira dia adalah orang yang ingin kita cari, si metu satu cuma betul atau tidak perlu dibuktikan. Asal kita kuntit dia, nanti juga pasti ketahuan sembari bicara mereka jalankan kuda pelan dari kejauhan menguntit keledai itu masuk ke kota. Hari sudah petang, banyak orang buru masuk kota, maka suasana menjadi ramai. Berbeda dengan si metu satu kiri yang telah ajal itu, si picak kanan ini bergerak secara terangan, dia berhenti di depan warung bakmi, ia mi lompat turun dan masuk dengan terbungku. Waktu itu memang teiba saatnya makan malaem, setelah letih menempuh perjalanan memang perlu istirahat dan menengsel perut, terutama orang yang berdandan seperti orang desa, adalah jama kalau makan di warung kecil dengan tarif murah. Melihat orang mampir di warung bakmi, kungi berdua mi masuki warung arak di seberang jalan, letaknya kebetulan berhadapan. Mereka mi milih tempat duduk di tepi jendela, dari sini mirka dapat mengawasi gerak-gerik orang di seberang. Kungi mi mesan makanan ala kadarnya, lalu dia berkata setengah berbisik, dik, kau tunggu di sini dan amati gerak-geriknya, aku pergi sebentar. Toa komau kemana tanya jiping. Tugasmu menjaga di bagian luar sini, aku kehoa akan putar ke belakang, kalau benar dia si picak kanan yang bertugas mengantar barang, kemungkinan bisa merat lewat pintu belakang, hal ini harus kita jaga sebelumnya. Kalau dia pergi lewat depan, kau harus menguntiknya dan perhatikan ke mana atau di tempat mana dia menginap. Di sini pula kita nanti bertemu. Mendengar dirinya diberi tugas, riang hati Pui Ji Ping, katanya tertawa, tugas ringan ini, to aku tak usah khawatir, pasti ku laksanakan dengan baik. Baiklah sekarang aku pergi, bergegas kun, gi keluar menuju ke pengkolan jalan sana, di belakang deretan rumah seberang sana memang terdapat sebuah lorong sempit, cepat kun gi menyelingap masuk dan menghitung rumah H kelima, itulah pintu belakang warung bakmi di depan, setelah memperoleh tempat yang gelap dia berdiri mepetembok, matanya memperhatikan pintu belakang rumah kelima itu. Dengan sabar dia menunggu kira satu jam, betul juga dilihatnya sesosok bayangan orang tiba menongol keluar dari pintu belakang warung bakmi itu, milihat tiada bayangan orang, dengan langkah buru dia berlari ke arah kiri sana. Metukun Gi yang tajam dapat melihat bahwa bayangan orang itu adalah laki tua berbaju hijau, punggung yang tadi bungkuk kini sudah tegak langkahnya ringan. Dengan sigap seperti anjing pelacak, kun gi terus menguntit kemana laki tua itu pergi. Ternyata laki tua ini juga cukup cerdik dan licin, agak lama dia berlari, mendadak dia menghentikan. Langkah sembari berpaling ke belakang, betapa tangkas gerakan kun gi, mana mungkin jejaknya dilihat olehnya. Melihat tiada orang yang menguntit di belakangnya, si tua baju hijau kembali berlari ke depan, keluar dari jalan raya, dia menyelingap ke jalan Mi Lintang di sebelah depan sana, langkahnya tidak pernah berhenti, kecepatan sedang, arahnya ke selatan lama-kelamaan dia menuju ke daerah sepi. Tak lama kemudian dia sempai di tempat pembar karan genteng, di sini dia berpaling pula, setelah longak-kelongo ke belakang, dengan langkah cepat dia lewati tempat pembar karan genteng yang tersebar luas itu terus Mi masuki sebuah pekarangan yang dipagari tembok pendek. Di depan pintu terdapat sepucu pohon, dia berjongkok menghitung setumpukan batu yang ada di bawah pohon lalu Mi ngampiri pintu serta mengetuknya tiga kali. Maka terdengarlah ada orang bertanya, malam selarut ini, siapakah yang menggedor pintu? Laki tua baju hijau unjuk tawa, sahutnya, belum malem, belum malem, akulah lo tuh, bungkuk, yang mi ngetuk pintu. Kau cari siapa? Tanya orang di dalam pintu. Mencari orang yang menumpuk batu di batu di bawah pohon, kau sudah menghitungnya? Sudah, seluruhnya delapan belas biji, agaknya saudara kurang menumpuk satu biji. Orang di dalam tidak bersuara, pelan daun pintu terbuka. Tampak seorang laki tua yang mengikat kuncir rambutnya di atas kepala, mim bawa pipa cangklong, menyambut keluar, katanya, silakan duduk di dalam. Si tua baju hijau tidak segera masuk, katanya mengerut kening, kenapa kau tidak menyalakan lampu di dalam? Laki tua bergelak tawa, katanya, saudara tidak bisa melihat dengan jelas tidak menjadi soal, asal aku dapat menghitungnya dengan baik saja. Melihat kata rahasia yang ditanyakan terjawab seluruhnya, laki tua baju hijau tidak banyak bicara lagi, segera dia angkat langkah masuk ke rumah. Laki bergelung kuncir cepat menutup pintu, katanya sambil berpaling, mana barangnya, boleh kau keluarkan. Laki baju hijau merogoh kantong dan mengeluarkan sebuah buntalan kain kasar terus diangsurkan, lalu katanya, saudara tentu sudah kapai, inilah perintah dari atasan, malam ini saudara dilarang menginap di dalam kota, kau harus segera menempuh perjalanan pula. Tertegun laki baju hijau, katanya, aku sudah menunaikan tugas. Pihak atas menghendaki kau segera berangkat, maaf aku tidak bisa menolongmu lagi, tiba tangan kanan dia ulur, tangannya sudah mie megang sebuah bumbung hitam, seret segulung cahaya biru segera menyembur keluar dari dalam bumbung melesat ke dada laki baju hijau. Hah terpentang mulut si laki baju hijau, tapi sebelum dia menyadari apa yang terjadi, cahaya biru itu sudah nancap ke dalam dadanya, badannya seketika terjengkang roboh. Laki bergelung kuncir menyimpan kembali bumbung jarumnya, katanya menyeringai sambil mengawasi mayat laki baju hijau, pihak atas lah yang memberi perintah, jangan kasalahkan aku. Sampai di sini dia bicara, tampak kepala mayat laki baju hijau mengepulkan asap kuning, dengan cepat sekali jasadnya berubah, ternyata yang disambitkan tadi adalah hoa hiat siantong, bumbung jarum pengeluluh darah. Bergidik juga laki bergelung kuncir melihat hasil karyanya sendiri, tiba terasa punggungnya kesemutan. Pada saat itulah di belakangnya tau sudah bertambah sesosok bayangan orang, tangan merogoh kantongnya dan mengeluarkan buntalan kain biru tadi. Orang ini adalah lingkungi yang menguntip laki tua baju hijau. Setelah menutup hiat siantong laki bergelung kuncir, segera dia buka buntalan kain biru itu, di dalamnya. Berisi kotak persegi. Setelah kotak dibuka, di dalamnya dilapisi kain satun warna kuning, di tengah terjahit sebutir mutiara sebesar kacang dengan benang merah. Walau gelap di dalam rumah ha, tapi kungi dapat melihat jelas, di tengah mutiara terdapat ukiran huruf ling. Ternyata cinculing adanya. Mutiara ini mirip dengan yang pernah dilihatnya di tempat kim ketai itu, kemanakah mereka hendak mengantar cinculing ini demikian lingkungi bertanya dalam hati. Sejenak dia termenung, lalu menutup dan mim bungkus pula cinculing itu seperti semula dan dikembalikan ke kantong baju laki bergelung kuncir, sebelum berlalu dia mim buka tutukan tadi dan cepat dia menyelinap sembunyi di tempat gelap. Laki tua bergelung kuncir menguap sekali lalu menggeliat badan, sebentar di aku cek mata, lalu menjurah ke arah tanah, katanya dengan tertawa getir, saudara mati penasaran, tapi aku bekerja menjalankan perintah, harap saudara tidak menyalahkan aku, dia sangka arwah laki baju hijau itu tidak menerima kematiannya, barusan dirinya telah ditenung sebentar, maka setelah bicara bergegas dia berlari keluar sifat kuping. Kungi menguntiknya dari kejauhan laki tua bergelung kuncir di kepala itu berjalan cepat sekali, tak lama kemudian dia sampai pada sebuah tempat pemujaan di pinggir jalan yang dibangun menyerupai gundukan tanah, tempat pemujaan ini bukan kuil bukan biara, tapi hanyalah sebuah barak yang beratap rumput alang kering, bentuknya kecil dan pendek, di dalamnya dipuja Dewi Bumi Suami Istri, tanpa meja, hanya terdapat sebuah hiolo, setiap orang. Yang sebelah yang menancapkan dupa di sana, keadaannya amat sederhana. Dengan langkah tergopoh laki itu Mi Masuki Barak berdinding tanah liat itu, sejenak dia celingukan, Mi lihat tiada orang lain, tiba dia mencincin lengan baju terus sulur tangan meraba ke dalam hiolo, akhirnya dia meraba keluar sebuah bumbung bambu. Setelah Mi bersihkan abu di kedua tangannya, dia membuka sumbat bumbung dan menuang keluar gulungan secari kertas. Pada saat itulah Kun Gi muncul di belakangnya pula, dengan sekali kebas dia tutup jalan darah penidur orang, lalu ambil gulungan kertas itu serta merentangnya. Tampak di atas kertas ada tulisan yang berbunyi, besok sebelum matahari terbenam, antarkan kepada seorang yang membeli lima blok kain katun di toko kain tekbong di kota Tung Seng, tak usah bicara, segera mengundurkan diri saja. Kun Gi menggulung pula kertas itu, lalu dikembalikan ke tangan si orang tua, kembali ia mengebas, Mi buka hiatu orang. Laki tua bergelung kuncirb kebangkis sekali, cepat dia masukkan gulungan kertas itu ke dalam baju, seenaknya saja dia buang bumbung bambu itu ke semaka rumput di luar pintu, dengan langkah cepat dia menempuh perjalanan lagi. Kejadian ini kira makan waktu setengah jam, cepat kun Gi kembali ke warung arak makanan yang dipesannya tadi sudah dingin semua. Untung saat itu keadaan warung ramai dikunjungi orang, yang hendak mengisi perut, orang menghirap Pui Ji, Ping sedang menunggu seseorang, maka tiada yang memperhatikan. Melihat kun Gi kembali, Pui Ji Ping tertawa senang, cepat dan menyongsong sambil bertanya, Toh aku, kenapa pergi begini lama? Melihat hidangan semeja penuh belum disentuh sedikitpun, timbul rasa prihatin Ling Kun Gi, katanya, Dik, kenapa kau tidak makan dulu? Toh aku ada urusan, sudah tentu aku harus menunggumu untuk makan bersama. Ji Ping menyuguh secangkir teh kepada kun Gi, katanya, bagaimana urusannya toh aku? Kau pergi begini lama, aku tidak mi lihat dia keluar. Kun Gi minum seteguk, katanya, sesuai dugaan, dia merat dari pintu belakang. Hasil yang kucapai amat mi muaskan lalu ia ceritakan pengalamannya secara ringkas. Heran dan kaget Pui Ji Ping, katanya lirih. Orang yang mi beli lima blok kain katun di toko Tek Hang, di kota Tung Seng jadi sudah se-MPA IT, empat tujuan terakhir? Belum bisa diraba, kalau tidak pindah tangan lagi, itu berarti memang sudah mencapai tempat tujuan terakhir. Lalu bagaimana tindakan kita selanjutnya? Toh aku tanya Ji Ping. Sampai besok sore, waktunya masih cukup panjang, aku akan cari Kim Loh Yacu untuk berunding dulu dengan dia. Tapi di tosip kita tidak menemukan tanda yang dia tinggalkan. Ya, tapi di san La M.K.A. aku mi liat tanda Kim Loh Yacu, alis kungi berkerut, katanya menepekur, jelas masih ada tanda rahasia itu di san La M.K.A. Tapi setiba di tosip tanda itu lenyap, mungkinkah dia mengalami sesuatu di sekitar se-M, La M.K.A. Pengah mereka bicara, pelayan sudah hantar kembali makanan pesanan mereka. Mereka makan cepat, setelah bayar kening terus keluar, dengan menuntun kuda mereka berjalan kaki cukup jauh di jalan raya. Dalam hati lingkungi menimang, semula banyak orang menguntip si metu satu, tapi di Sok Sengki ada seorang pun kaum persilatan yang kelihatan, sementara si picak ini tahu muncul dari arah A.J.K. yang datang dari utara, agaknya komplotan Chin Chuling tahu bahwa mereka dibuntuti, entah dengan care apa, semua orang yang menguntik itu satu persatu dipancing. Ke arah lain, demikian pula Kim Loh Yacu tiba putus hubungan, kemungkinan juga terkena musliat mereka. Maka besar tekat Kun untuk selekasnya menyusul ke Saem Laem Koan. Pengah berjalan, seorang yang berdandan pelayan hotel mengadang mereka sambil munduk, katanya tertawa, Kongcu berdua apa cari penginapan, hotel kami serba bersih dan nyaman teduh, servis tanggung memuaskan, kuda kalian boleh serahkan kepada hamba. Waktu Kun Gi angkat kepala, dilihatnya di depan sana memang ada sebuah hotel sok seng, maka dia berpaling, katanya, dik, biar kita menginap saja Semalaem di sini. Panas muka Pui Ji Ping, dia mengiapkan sambil manggut sekali. Segera Kun Gi serahkan kudanya, lalu mendahului melangkah masuk. Pelayan lain segera datang menyambut serta antar mereka memilih kamar, akhirnya mereka memilih sebuah kamar besar yang terdiri dua ruangan berdampingan, masing ada sebuah ranjang, jadi mereka tegidur di dua kamar terpisah. Menjelang kentongan kedua Kun Gi siuman dari semadi, dia pasang kuping, tiada suara apa di kamar Pui Ji Ping kecuali deru pernapasannya yang teratur, terang si nona sudah tidur nyenyak. Pelan dia berdiri, Mi buka jendela terus melompat keluar, dia tutup pula jendelanya dari luar, terus meloncat ke hubungan rumah. Dengan mengembangkan ginkang dia meluncur dengan kecepatan luar biasa, hanya setanakan nasi dia sudah tiba di tosip dari sini ke San La M. Koan. Dia terus Mi meriksa dengan teliti, namun tiada tanda apapun yang dia temukan, tapi pada sudut sebuah tembok di San La M. Koan masih ada tanda peninggalan Kim Lo Yacu, jelas arahnya menuju ke tosip. Ini Mi membuktikan bahwa Kim Lo Yacu sudah meninggalkan San La M. Koan, tapi tujuannya bukan ke tosip. Lalu kemana dia? Tiba tergerak pikirannya, si picak datang dari Ho Aji Kang yang letaknya di sebelah utara tosip terang. Mereka sengaja dipancing ke jurusan lain oleh kawan si picak. Maka dia menuju ke utara, pada setiap persimpangan jalan dia mengadakan penelitian tapi dari Kang Kih Tia M, Han Xiao Tia M, Ho Ma Tia M sampai Tong Keh Kang, sejauh puluhan Li dia terus mengadakan pemeriksaan tanpa menemukan apa, seolah Kim Lo Yacu tak pernah datang ke tempat ini. Dia tahu Kim Lo Yacu sudah banyak pengalaman dan berpengetahuan luas, kalau dia sudah meninggalkan tanda disanlah M.Kan, umpamater. Jilid 6 halaman 5-6 hilang. Keluar dari hutan, mereka naik kuda menempuh perjalanan pula. Lewat lohor baru mereka tiba di Tong Seng Jiping apal keadaan kota ini, maka dia menunjuk jalan, setelah membelok ke jalan raya sebelah timur sana dia menudim ke depan, to aku, waktu masih pagi, marilah istirahat di restoran itu. Baik, rumah makan berloteng itu ternyata cukup besar bangunannya. TMPO hari bersama Piauci kami menyamar laki dan pernah mi lancong kemari. Ketika itu In Cong Kuan juga naik ke loteng minum teh, tapi dia tidak mengenali kami lagi. Siapakah In Cong Kuan tanya kungi? In Cong Kuan bernama Intian Loh, kepala keluarga Paman, katanya berilmu sila tinggi. Waktu itu mereka sudah tiba di depan restoran, pelayan Mei nyamut mereka ke loteng jetting lantas menuding meja dekat jendela, TMPO hari kami duduk di meja itu. Setelah Kun Gi duduk waktu dia angkat kepala, dilihatnya di seberang jalan sana adalah sebuah toko kain lek heng. Kebetulan kau mencari tempat di sini, katanya tertawa. TMPO hari kami berbelanja juga di toko kain di depan itu, malamnya kami jalan melihat kerama ion kota, kata Jiping. Toh aku, jalanan di sini aku lebih apal, nanti biar aku yang menguntit orang yang beli lima blok kain itu. Kau tunggu saja di sini, Ling Kun Gi manggut menyetujui usulnya. Pada saat itulah, muncul seorang dari anak tangga, dia mengenakan toprik kulit berbulu, mie manggul sebuah kotak kayu warna merah, kumisnya panjang, usianya belum lima puluh, dan danannya mirip pengembara, tapi juga seperti pedagang perhiasan titik. Matanya menjelajah sekelilingnya terus menghampiri meja di sebelah kanan Ling Kun Gi yang berdekatan dengan jendela, peti kayu dia letakkan di atas meja, sambil mie-mi lintin sinyur kumis dia duduk mie mandang ke arah toko kain di depan sana. Pelayan dia tang mie layani pesanannya. Sejak orang ini masuk Kun Gi sudah lantas mie perhatikan, maka dia berbisik kepada Pu Ji, Ping, sejak kini jangan bicara soal itu pula. Ji Ping melengak dia berpaling, namun yang dilihat hanya bayangan punggung orang, segera ia bertanya sambil mendekatkan tubuh, siapa dia? Kun Gi menggeleng, lalu dengan ilmu mengirim belombang suara dia berkata, nanti ku jelaskan. Selanjutnya mereka bergurau dan bicara panjang lebar mengenai ini itu sambil mie perhatikan pria bertopi di sebelah. Menjelang sore, terdengar suara derap kaki kuda yang ramai mendatang dari kejauhan, tampak lima ekor kuda berjalan ke arah sini orang yang duduk di kuda paling depan berperawakan besar, alis tebal metu cekung, wajahnya kelabu, berpakaian jubah biru, ia pun mengenakan topi kecil berbulu burung, kumis di atas bibirnya terawat baik dan rapi, wajahnya kering berwibawa, betapa gagah dia duduk di atas kudanya. Di belakangnya adalah orang yang berpakaian serba ketat, golok tergantung di pinggang masing, kelihatan angker dan bersemangat barisan lima kuda ini orang yang berlalu lalang sama minggir mie beri jalan. Melihat laki muka kelabu yang bercokol di punggung kuda ini, tak terasa bergerak bibir Pui Ji Ping, dilihatnya laki muka kelabu itu mendahului menghampiri toko kain tek heng dan berhenti. Empat orang pengikutnya tersipu turun, seorang pegang kendali, seorang bantu dia mie lompat turun, dua orang yang lain melangkah ke dalam toko sebagai pembuka jalan jelas toko kain tek heng hari ini kedatangan tamu yang akan mie borong dagangannya. Maka ributlah keadaan toko kain itu, pelayan sibuk melayani, pemilik toko bersama tuon kasir keluar menyambut. Sudah tentu kun Gi dan Ji Ping nyaksikan semua ini dengan jelas dari tempatnya yang tinggi di atas loteng. Setelah laki muka kelabu duduk seorang pelayan toko menyuguhkan air teh. Tanpa sungkan si muka kelabu angkat cangkir dan minum seteguk lalu berbicara kepada tuon kasir, cuon kasir tampak munduk sambil tertawa lebar seperti mengiakan, cepat dia berpesan apa kepada pelayan di sampingnya. Beberapa pelayan toko segera bekerja penuh semangat dan sibuk sekali, mereka mie bawa beberapa contoh kain sutra kehadapan si muka kelabu. Dengan seksama laki muka kelabu mie milih, lalu menuding beberapa di antaranya, barang yang terpilih itu segera dikumpulkan di meja tersendiri. Kembali laki muka kelabu berkata kepada tuon kasir seperti ingin mie beli kain corak lain. Tuon kasir munduk lagi, dia pimpin beberapa pelayan. Mie buka almari dan mengeluarkan lima blok kain katun warna hijau pupus, pelayan toko langsung membawanya keluar dan diserahkan anak buah laki muka kelabu, lalu diikat di punggung kuda. Melihat lima blok kain katun hijau pupus ini, hampir saja Pui Jiping berteriak kaget. Laki bertopi di meja sebelah segera merogoh saku mie bayar ruang teh terus berlari turun loteng sambil mie manggul peti kayunya. Melihat orang pergi tergisa, Jiping bertanya, Toako, siapakah dia? Kun Gi pandang sekelilingnya baru menerangkan dengan suara rendah, dia adalah laki tua bergelung kuncir yang mengantar cinculing itu, baru hari ini dia memakai topi. Dia turun tergisa, jadi mau menyampaikan barang itu. Lima blok kain katun hijau pupus sudah diikat di punggung kuda, itu tanda yang sudah jelas, sudah tentu dia harus lekas mengantarkan barangnya. Sedang mereka bicara, tampak laki bertopi itu sudah menyeberang jalan langsung menuju ke toko kain itu. Seorang pelayan segera menyambutnya, maksudnya supaya dia tidak serampangan masuk toko yang sedang sibuk melayani pembeli besar. Laki bertopi manggut minta maaf, dia menuding laki muka kebuah di dalam toko serta mengucapkan beberapa patah kata, seperti mengatakan mau menyampaikan sesuatu barang padanya. Pelayan manggut serta mim persilakan dia masuk. Menjenjing peti kayunya laki bertopi beranjak ke delaem, langsung dia mendekati laki muka kebuah dan mim beri hormat. Si muka kelabuh hanya sedikit mengangguk dan mengajukan beberapa patah pertanyaan laki bertopi diunjuk tawa lebar sambil milangkah maju, peti kayu dia taruh di atas meja, ia mengeluarkan anak kunci dan mim buka petinya itu, dari dalam kotak dia keluarkan serenceng kalung mutiara, tusuk kundai, kembang berlian, gelang dan lain macam perhiasan, bersama dua buah kotak kecil berlapis kain, sutra biru, satu persatu dia aturkan kehadapan laki muka kelabu, mulutnya tak berhenti menerangkan ini itu seperti penjual perhiasan. Layaknya yang memuji barang dagangannya jadi cinculing yang dibawanya itu berada di dalam kotak itu. Seenaknya saja laki muka kelabumi milih delapan macam perhiasan, sudah tentu kedua kotak itu pun dipilihnya, lalu dari lengan bajunya dia keluarkan selembar ruang kertas dan diserahkan kepada laki tua bertopi itu. Berseri girang laki bertopi, setelah terima uang kertas, sebangsa cek, itu, dia bereskan dagangannya, sambil munduk dan berucap terima kasih terus keluar. Sementara itu pelayan sudah mim buntal beberapa blok kain sutra lainnya di atas kuda yang lain pula. To aku, hayo lekas berangkat, tiba Jiping berkata gugup, mau ke mana tanya kungi haran. Lekaslah, kalau terlambat, tidak ada kesempatan lagi, desak Jiping. Cepat mereka turun terus larikan kuda keluar kota menuju ke utara, di luar kota Jiping mi larikan kudanya terlebih kencang. Semula kungi kira dia hendak menguntit si tua bergelung kuncir yang menyaru pedagang perhiasan, dari uang kertas yang dia terima dari laki muka kebuahu itu pasti bisa diselidiki siapa sebetulnya laki muka kebuahu itu. Tapi sekarang dia baru menyadari bahwa dugaannya ternyata meleset jauh. Jiping bukan mengejar atau menguntit orang, tapi dia mim bedal kudanya seperti orang kesetanan sampai lima li jauhnya, lalu mim belok ke sebuah jalan kecil yang berlapis batu. Waktu itu sudah maghrib, Seng Surya hampir terbenam, burung berkicau kembali ke sarangnya, jauh di antara gunung gemonung di antara lebatnya pepohonan sana tampak asap mengepul di angkasa. Betapapun sabar hati kungi, setelah heran sekian lamanya, kini tak tahan lagi, dia bedal kudanya mim buru ke depan serta bertanya, Dik, hendak kemana kau sebetulnya? Jiping berpaling, sahutnya tertawa, ku bawa kau menemui seorang. Siapa dia tanya kungi? Setelah berhadapan pasti ku perkenalkan. Orang ini ada hubungannya dengan tujuan perjalanan kita. Sambil mi mecut kudanya Jiping mi jawab, to aku tak usah banyak tanya, setelah tiba saatnya kau akan tahu sendiri. Kuda mereka adalah milik keluarga Tong yang terpilih, maka larinya kencang sekali, noli sudah mereka tempuh, pegunungan di sini berpanorama indah permai, pohon syong dan hutan bambu mimagari jalanan, keindahan alamnya laksana dalam impian. Tiba tergerak lahat tiling kungi, dia ingat Kim Ketai pernah menyinggung liong bin san ceng kepadanya, letaknya di utara kota Tung Seng, mungkinkah liong bin san ceng terletak di pegunungan ini? Sementara itu pui Jiping di sebelah depan sudah tiba di kaki gunung, mendadak dia belokan kudanya ke dalam hutan serta mim perlambat larinya, beberapa jauhnya, dia lompat turun dengan menuntun kuda ia menyelinap semak pepohonan yang lebih dalam. Lingkun gi ikuti si nona, tanyanya, sudah sampai belum? Belum, kita sembunyikan dulu kuda ini. Apa kita mau pergi ke liong bin san ceng? Tanya kungi. Dari mana tuh aku tahu? Balas tanya Jiping kaget dan heran. Aku hanya menduga, gunung ini adalah liong bin san, gunung. Naga tidur, kecuali pergi ke liong bin san ceng, kemana lagi? Em, hanya itu suara yang keluar dari tenggorokan Jiping, dia tetap menuntun kuda mimasuki hutan. Akhirnya mereka menembat kuda di hutan yang agak gelap dengan pepohonan lebat. Berkata kungi dengan nada serius, dik, memang jarang orang liong bin san ceng bergerak di kalangan kangong, tapi kabarnya kepandaian seng ceng cu, chia em liong cu bun hoa amat tinggi, ia pun pandai mim bangun berbagai alat perangkap demikian pula racun dan senjata rahasia, jangankah sembarangan main di sini. To aku tidak usah khawatir, kita tidak akan mengusik Mirka, jadi siapa sebetulnya yang kau cari? To aku ikuti saja diriku Jiping tetap tidak mau menerangkan. Terpaksa kungi mengikuti kemana saja Jiping mim bawanya, mereka mendaki bukit tandus di sebelah kiri, lalu menyusuri selokan, lompat ke atas pematang dan tiba di sebuah tempat yang banyak pohon siong, tampak sebuah jalan besar yang dibangun dari papan batu hijau menjurus lurus ke arah sebuah perkampungan, agaknya letak perkampungan itu masih satu li jauhnya. Hari sudah mulai gelap dilihat dari kejauhan hanya kelihatan bayang gelap yang bertutup genteng, itulah liong bin san ceng adanya. Marilah kita turun, ajak Jiping, dia bawa kungi menuruni jalanan kecil dan berputar ke belakang gunung, menembus hutan, tak lama kemudian mereka sudah berada di kiri perkampungan agak tidur, pagar tembok yang tebal dan tinggi dari liong bin san ceng sudah tampak jelas. Jiping berhenti, dia menggape ke arah kungi menyuruhnya mendekat. Ada apa di kungi tanya? Jiping menuding dinding, katanya, masuk dari sini, di balik tembok ada sebuah jalan besar yang mengitari seluruh perkampungan untuk masuk ke perkampungan harus melewati jalan besar beralas batu hijau itu, maka penjagaan sepanjang jalan ini amat ketat dan keras, seluruhnya ada delapan pos penjagaan, setiap pos ada dua orang, ditambah seekor anjing pelacak yang amat galak kalau kita masuk dari sini harus melewati pos pertama. Kita akan masuk tanya kungi. Sudah tentu, buat apa sejauh ini kita kemari, untuk apa kita masuk ke sana? Untuk apa kau tidak usah tahu? Kata Jiping, bila kita mi lompat naik ke atas tembok, kau harus menggunakan kecepatan luar biasa untuk menutup hiatu kedua orang yang berjaga di pos pertama, kalau anjing datang, biar aku yang menghadapi, cepat kau harus membebaskan pula tutupan hiatu kedua orang itu, tapi jangan sampai mereka mengetahui jejakmu, dengan kecepatan gerakanmu, sembunyilah di tempat gelap di antara deretan rumah di seberang. Bagaimana kau akan menghadapi anjing galak itu tanya kungi? Aku punya caraku sendiri, sahut Jiping, bekerjalah menurut. Petunjukku, urusan lain kau tidak usah turut campur. Kungi bingung, ia termenung, kelihatannya dia apal sekali mengenai seluk-beluk liong bin san ceng ini. Jiping mi liriknya, katanya tertawa, Toako, apa yang sedang kau pikir? Lekas masuk, kalau terlambat, nanti incongkoan keburu pulang. Siapakah incongkoan tanya lingkungi? Incongkoan adalah laki muka kebuah yang mimbeli lima blokain di tengah. Tokotek Hang itu, dia bernama Intian Loh, Chongkan dari liong bin san ceng ini. Kiranya kau kenal dia. Kalau tidak kenal, untuk apa kita kemari? Dari kejauhan mereka sudah dengar derap kuda yang lari kencang. Mereka sudah kembali, kata Jiping, ia tarik tangan kungi serta menembahkan, pagar tembok ini ada tiga cumbak tingginya, kalau aku melompat setinggi itu mungkin mengeluarkan suara, kau harus bantu menariku. Berdebur jantung kungi menggandeng tangan yang halus ini. Dengan tangan bergandeng tangan mereka keluar hutan terus mengembangkan ginkang berlari secepat terbang. Setiba di kaki tembok, kungi berserulir ih, naik badan tanpa jongkok, kaki tidak kelihatan menekuk, hanya kedua lengan saja yang bergerak sedikit ujung kaki menutul, dengan ringan diami bawa Jiping melambung ke atas ringan kapas dan hingga di atas pagar tembok. Waktu dia melihat ke dalam, ada jalan lebarnya enam kaki. Tak jauh di kaki tembok sana dua orang laki bersenjata golok berseragam hijau tua sedang berdiri membelakangi mereka. Di bawah mereka mendekam seekor anjing galak sebesar anak sapi, kelihatan amat cerdas dan tangkas, agaknya lebih sukar dilayani daripada manusia. Sebelum mi lompat naik tadi kungi sudah menjemput dua butir kerikil, baru saya tapak kaki hingga di atas tembok dua butir batu lantas mi luncur ke arah kedua orang, sementara mulutnya berserulir ih, lekas turun. Tanpa ayal Jiping melompat turun belum kakinya hingga di tanah, anjing pelacak itu sudah melompat bangun, bulunya berdiri, giginya menyeringai mim buru maju. Begitu berdiri tegak Jiping lantas mim bentak tertahan. Jangan menyalak, aku mendengar suara Jiping, anjing galak itu menurunkan ekornya, dengan langkah pelan dia menghampiri Jiping serta mengendus tangan Jiping, sikapnya ramah dan ilmen pui Jiping juga ulur tangan menepuk kepalanya, cepat diami langkah ke depan, anjing itu mengikut di belakangnya. Kun Gi melongot, pikirnya. Mungkin ia pun salah seorang dari Liong Bin Sang Ceng. Jiping mim bawa anjing itu ke tempat lain, Kun Gi lantas mi lompat turun sembari mim bebaskan tutukan hiatu kedua orang tadi, segera bayangan berkelebat, tahu sudah lenyap di balik kegelapan di deretan rumah sana. Terdengar derap kaki kuda yang datang semakin dekat, agaknya sudah sampai di depan perkampungan. Waktu Kun Gi celingukan, dilihatnya Jiping sudah berkelebat datang pula, katanya lirih, toh aku, mari ikuti aku. Banyak tanda pertanyaan dalam hati Kun Gi, tapi tak sempat bertanya, terpaksa dia ikuti setiap kehendak pui Jiping, mereka sembunyi di antara bayang kegelapan, mereka menyelunduk masuk lebih dalam. Agaknya Jiping apal benar mengenai keadaan Leong Bin Sanceng, melewati berlapis rumah, naik ke buhungan, mim belok kakian kemari, seolah dia berada di rumah sendiri, cuma kali ini dia main sembunyi. Untung beberapa bangunan loteng sudah mereka lampaui tanpa konangan seorang pun, akhirnya mereka mengitari sebuah serembi panjang terus mimasuki sebuah halaman berbunga, Jiping bawa kungi masuk melalui pintu kanan yang berbentuk bulan, sebelah dalam adalah pekarangan kecil, sebuah hempang dikelilingi tanaman bunga yang mekar semerba. Ada jembatan batu, di antara jalanan kecil yang berliku ke belakang di pagaripot kembang dari berbagai jenis yang indah. Di ujung kiri pekarangan terdapat undakan batu, di mana ada tiga baris kamar tulis, jadi untuk masuk ke kamar tulis orang harus lewat ruangan bunga, maka pintu bulan di kanan kiri jarang dibuka, namun enam jenela di tiap kamar itu semua terpentang lebar. Pelan Jiping tarik lengan baju kungi, mereka merunduk ke dalam semak bunga terus berjongkok. Di dalam kamar tersulut sebatang lilin dari jauh terlihat kamar itu penuh rak buku yang berjajar rapi, lukisan Mi menui dinding, pada sebuah kursi di ujung. Timur duduk seorang yang berpakaian ketat warna biru laut sedang Mi baca buku di bawah penerangan lilin besar itu. Karena dia duduk miring, yang kelihatan hanya setengah bayangannya, tak jelas raut mukanya. Kungi berpaling hendak tanya Pui Jiping, tampak sikap Sionona agak tegang, sebuah jarinya tegak di depan bibir, maksudnya supaya dia jangan bersuara. Pada saat itulah di luar pintu bulan sabit kedengaran langkah ringan berhenti di depan kamar buku, lalu terdengar suara yang serak rendah berkata, Cengcu, hamba sudah kembali. Dia M. Kungi terkejut, pikirnya, ternyata orang yang Mi baca buku itu adalah Leong Bin San Ceng Ceng Cucu Bun Hoa adanya, terdengar suara lantang berkata di dalam M, masuklah. Lalu seorang Mi buka pintu, langkah ringan itu masuk ke dalam kamar. Terdengar suara serak itu berkata pula, mengingat musim panas sudah menjelang, para saudara perkampungan perlu berganti pakaian, maka dalam perjalanan ke kota kali ini hamba sekalian membeli 5 blok kain katun. Barang permintaan Hujin dan Siocia juga sudah kau belikan tanya suara lantang tadi. Semuanya sudah hamba beli, seluruhnya habis 332 tahil perak. Barang apa yang mereka minta, kenapa sampai keluar ruang begitu banyak? Suara serak melapor, 7 blok kain sutra dan 4 blok kain satin, harganya cuma 4 tahil, di samping itu Siocia minta dibelikan kembang berlian dan kalung mutiara, harganya sebanyak 150 tahil, sebelum pergi Hujin berpesan, kalau beli harus sepasang, kalau selocoa dibelikan, Piao Siocia juga harus dibelikan pula. Mendengar sampai di sini, Kun Gimi lirik kepada Pui Jiping di belakangnya. Oh, suara lantang itu bertanya, kau sudah hantar ke belakang? Lalu kabar apa yang kau dengar di kota? Hamba memang hendak lapor kepada Cheng Chu, suara serak itu berkata, dari Dat Ho dan Ing Chiu diperoleh berita bahwa Lo Seem dan Lo Chit dari keluarga Tong, serta Lo Ji dari keluarga Un, demikian pula Kim Ting Kim Ketai yang jarang keluar pintu bersama Tong Pityan Ong yang berangasan itu sama muncul di sekitar sana. Oh, suara lantang itu berkata, tanpa berjanji mereka sama Mi Masuki daerah ini, sudahkah menyelidiki apa tujuan mereka? Hamba sudah utus beberapa saudara yang cekatan untuk menyelidiki jejak mereka, sekarang memang belum berhasil diketahui maksud mereka, tapi Hamba sudah mendapat laporan anak buah yang ditugaskan ke Tung Seng. Berita apa yak kau peroleh? Kabarnya dari Poh Yang, Ing Chiu sampai ke Sok Song, secara beruntun beberapa kelompok kau orang itu mendadak lenyap tak keruan paran tergerak hati Ling Kun Gi, pikirnya masa orang itu lenyap seluruhnya. Apa katamu suara lantang itu menegas? Mereka hilang semuanya? Ya, kabarnya mereka bergerak secara sendiri, tapi tujuan satu, tapi disinilah letak anehnya, sebelum sampai di Sok Seng, orang itu seperti mendadak ambles ke bumi. Kini Hamba sudah utus orang untuk menyelidiki lebih lanjut. Bagus, sebelum jelos tujuan orang itu, penjagaan kita di sini harus diperketat. Suara lantang berpesan. Suara serak mengiyakan, lalu bertanya Cheng Chiu ada pesan lain tiada lagi. Hamba mohon diri, kata suara serak terus keluar dari kamar buku. Suara serak itu sudah tentu adalah laki muka kebuah yang membeli kain di toko kain tek hang, yaitu Congkoan Leong Binsan Cheng Entian Lok adanya. Setelah dia keluar dari kamar buku, laki jubah hijau itu pun berbangkit dari kursi malas, sambil menggendong tangan dia berjalan ke jendela, mendongak menghirup hawa segar, katanya mengguma em, orang sebanyak itu mendadak lenyap ada kejadian aneh apa yang telah mereka alami. Begitu di adekat jendela, Kun Gi dapat melihat jelos wajahnya, Leong Binsan Cheng Cheng Chiu yang kenamaan di kalangan Kang Wini kelihatannya berusia tahun 1945-an, wajahnya putih, jenggot hitam menjuntai di dada, tingkah lakunya lemah lembut mirip seorang sekolahan cuma kedua alisnya tebal, kedua matanya berkilau bagai bintang, sekilas pandang orang akan tahu bahwa dia seorang ahli lewekang yang lihai. Pui Jai Ping yang sembunyi di semak pohon begitu melihat laki jubah hijau berdiri di depan jendela, karena hati keder, tanpa terasa dia menarik kencang lengan baju lingkungi, sedikit gerakan ini menyebabkan daun pohon tersentuh sehingga mengeluarkan suara keresek, walau hanya gerakan lirih sekali, tapi kedua mat laki jubah hijau yang mencorong itu sudah memperhatikan ke arah sini, mulut pun membentak kering. Siapa walau suara biya tidak keras, tapi sangat berwibawa. Terpaksa Jai Ping berdiri dan keluar dari semak, sahutnya pelahan, aku paman jadi dia adalah keponakan laki jubah hijau itu. Lalu dia membalik tubuh serta berkata, Ling To'ako, lekas ikut aku, dari sebutan To'ako mendadak dia ubah menjadi Ling To'ako di hadapan pamannya sehingga kedengaran lebih wajar. Setelah Jai Ping keluar, terpaksa Kun Gi ikut keluar, satu persatu mereka melompati jendela masuk ke dalam dan berdiri di hadapan laki jubah hijau. Dengan tajam orang mengawasi Mirka, terutama melihat dandanan Pui Jiping, seketika dia mengerut alis, katanya, kau ini Jiping? Sinona tertawa, katanya. Sudanku panggil paman, kalau bukan Jiping, siapa lagi lalu ia berpaling kepada Kun Gi, dan berkata, Ling To'ako, inilah pamanku, Cheng Chu dari Liong Bin San Cheng ini. Lekas Kun Gi mi beri hormat, katanya, Chai He Ling Kun Gi mi beri salam hormat kepada Chu Cheng Chu. Paman, Ling To'ako telah dua kali menolong jiwa keponakanmu, maka sengaja ku bawa dia kemari untuk menemui paman, demikian tutur Jiping. Tajam dan lekat pandangan Chu Bun Hoa, sejenak dia awasi Kun Gi, katanya sedikit manggut, silakan duduk saudara Ling, Jiping, suruhlah orang menyuguh teh, dalam hati dia mi batin, budak ini malah yang menemui aku, entah ada urusan apa, sambil mengelus jenggot, dan tatap Jiping, tanyanya, kalian ada urusan apa? Jiping menekan suaranya, ada urusan penting yang amat rahasia hendak kami laporkan kepada paman. Chu Bun Hoa mi lengak dan bertanya, urusan rahasia apa? Kata Jiping sungguh, paman, urusan ini amat penting dan gawat, sekali tidak boleh bocor. Melihat sikapnya yang prihatin, hati Chu Bun Hoa rada bimbang, katanya, Jiping, siapapun tanpa ku panggil teh ada yang berani masuk ke kamar buku paman ini, maka boleh kau terangkan sekarang. Aku tahu, sahut Jiping, tapi lebih baik kalau ku tutup jendela ini. Memangnya begitu penting tanya Chu Bun Hoa. Ya sahut Jiping tertawa, tadi kami sembunyi di luar jendela, bukankah percakapan paman dengan incongkan dapat kami dengar semua lalu ia pun menutup jendelanya. Chu Bun Hoa duduk di kursi sebelah atas, tanyanya, Jiping, apakah Toachi, maksudnya ibu Jiping, baik saja di rumah ha? Aku belum pulang, sahut Jiping menggeleng. Lalu kemana saja kah selama ini? Merah muka Jiping, sekilas dialirik Kun Gi, katanya, di tengah jalanku bertemu dengan Ling Toako, lalu bersama dia. Pandangan Chu Bun Hoa beralih ke arah Kun Gi, katanya tertawa, aku sudah tahu, walau usia Ling Lote masih muda, tapi sorot matanya gemilang, kepandayan silatnya tentu tidak rendah, entah siapakah gurunya? Belum Ling Kun Gi buka suara, Jiping sudah mendahului, pandanganmu memang tajam, Ling Toako adalah murid Hoan Ji Uji Lei. Melengak Chu Bun Hoa, katanya serius, jadi Ling Lote adalah murid kesayangan pada risakti Hoan Ji Uji Lei, maaf aku kurang hormat. Cheng Chu terlalu rendah hati Kun Gi berkata ramah. Mendengar nada pembicaraan kedua orang Jiping tahu kalau pamannya menaruh hormat dan pemuja Hoan Ji Uji Lei, maka hatinya ikut senang, katanya dengan suara hampir berbisik, Ling Toako kemari untuk menyelidiki peristiwa Chin Chu Ling. Chu Bun Hoa Manggut, katanya, aku pernah dengar berita dari Kang Oong bahwa keluarga Undi Ling Lem dan Tong disujuan masing kehilangan kepala keluarganya, sanak familinya menemukan mutiara berukir huruf Ling di bawah bantal mereka. Chin Chu Ling memang pernah menggemparkan Kang Oong beberapa waktu yang lalu, tapi kejadian sudah berlarut, kini sudah mulai dilupakan orang, lalu bagaimana hasil penyelidikan Ling Lote? Jiping mendahului bicara pula, pemen, karena tiga bulan yang lalu ibu Ling Toako juga mendadak lenyap, maka gurunya menyuruh dia mengembara di Kang Oong untuk menyelidiki peristiwa Chin Chu Ling itu, langkah pertama Ling Toako pergi ke Kei Hang menemui Kim Ting Kim Kei Tai, karena ketua Yok Oong Tian, Loh San Tai Su dari Siaulim S juga telah lenyap tiga bulan yang lalu. Tergetar hati Chu Bun Hoa, katanya, ketua Yok Oong Tian Siaulim S juga lenyap kenapa aku tidak mendengar. Panjang kalau diceritakan, Ling Toako, kau saja yang menjelaskan pada pemen.